Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dokter dan teman-teman di konteks CAKA yang ke-2 Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri Kami dari kelompok 1, mata kuliah ilmu kebijakan dan kemajiran Sekolah Kedokteran Dewan dan Biomedic Saya, Putri Sikapa Mula, dengan NIM B6419001 Dan kakak saya Halo, saya Safarah Madini Dengan NIM B04190079 Dan rekan saya Ada saya juga, Fikri Fahrudin Dengan NIM B041900106 dari SKB IPB Dan juga ada rekan saya Silahkan, memperkenalkan diri Nama saya Yusuf Renskarsari NIM B041900119 Nah, di sini kami akan membawakan materi mengenai Kejahat reproduksi pada hewan berpina Pasti penasaran dong? Yuk langsung aja kita mulai dari Oke, terima kasih Langsung saja nih Aku mulai Yang pertama itu ada anestesi Nah, biasanya anestesi pada hewan besar seperti sapi Umumnya terdiri dari dua anestesi Yaitu anestesi lokal dan anestesi epidural Yang pertama ini ada anestesi epidural Yaitu di mana daerah orientasi dari anestesi epidural Di bagian anterior ada pada osakrum sampai osoksigia 1 Dan pada bagian posterior ada osoksigia 1, 2, dan 3 Contoh dari anestesi epidural yang biasa digunakan Yaitu ada lidoken dan proken Berikutnya dengan dosis yang diberikan Sebanyak 35-45 mg per 100 kg berat badan Dan anestesi epidural sendiri Dapat diberikan dalam penanganan prolaps uteri vagina Dan penting diberikan untuk mematirasakan daerah perineal Untuk mempertahankan hewan agar tetap berdiri Serta mencegah defekasi selama prolapsus berlangsung Yang berikutnya ada anestesi lokal Anestesi lokal pada hewan besar seperti sapi Biasanya lebih sering dilakukan Terutama di daerah flank Karena tipenya mudah dilakukan Salah satunya yaitu tipe L-blok Penyuntikan anestesi ini harus dilakukan di beberapa tempat Dan secara bertahap Yaitu pada jaringan subkutan dan semua otot Pada lapisan dinding perut yang akan disayat Pada daerah flank ini Anestesi paravertebral dilakukan pada syaraf Di prosesus transversus torakalis 13 Lumbalis 1, 2, dan 3 Direkomendasikan pula sebagai metode anestesi pada sesar sapi Keberhasilan dari anestesi lokal ini Dapat dilihat dari respon sakit pada sapi itu sendiri Itu jadi tempat Tadi kan udah dijelaskan nih Mengenai anestesi pada buka resursi yang berpindah Yuk sekarang kita next kemudian Baik terima kasih Sefa tadi sudah menjelaskan Tentang anestesi ya Dan terima kasih juga Putri Sekarang saya akan menjelaskan sedikit Tentang operasi sesar Operasi sesar sendiri itu merupakan prosedur operasi Untuk meluarkan janin atau fetus Dengan insisi melalui dinding abdomen dan uterus Tujuan operasi sesar sendiri itu Untuk meluarkan bayi atau fetus Dengan jalan pembukaan dinding abdomen Ada pun indikasinya Indikasi untuk melakukan sesar itu Pertama ada indikasi medis Nah yang pertama Power Yang memungkinkan dilakukan operasi sesar Misalnya daya mengejangnya lemak Induk berpenyakit jantung Atau penyakit yang dapat mempengaruhi tenaganya Kedua ada passenger Ukuran anak yang terlalu besar Posisi anak dalam kandungan yang abnormal Serta anak menderita fetal distress syndrome Atau denyat jantungnya lemak Terus ada juga pesis Ukuran panggul induk yang sempit Dan kemungkinan adanya infeksi Pada saluran keluarnya anak Atau fetus Yang dapat mengulatkan ke anak Indikasi yang kedua itu Ada indikasi dari induknya Pertama ada usia Usia menjadi pertimbangan Dapat atau tidak dilakukannya operasi sesar Karena baik pertama kali Atau sudah memasuki usia tua Panggul tua juga sama-sama memiliki resiko Terus ada juga untuk tulang panggul Ukuran tulang panggul Yang tidak sesuai dengan lingkar kepala janin Dapat menyebabkan kesulitan melahir Terus selanjutnya ada hambatan Pada jalan keluarnya janin Hambatan dapat terjadi Karena adanya tumor Ataupun karena kelainan bawaan dari lahir Selanjutnya kelainan kontraksi rahim Kontraksi rahim lemah Dan tidak terkoordinasi Atau tidak elastisnya oleh rahim Sehingga tidak dapat melebar Pada proses persailangan Sehingga kepala bayi tidak terdolong Terus juga ada Karena ketuban yang pecah terlalu cepat Terakhir ada indikasi janin atau fetus Keadaan gawat pada janin Seperti detak janin yang tadi melambat Terus kedua ada ukuran janin yang terlalu besar Tiga posisi janin dalam kandungan Dan ada juga faktor dari placenta Atau kelainan pada tali pusat Mungkin sekian dari saya Saya kembalikan pada Putri Sifat Terima kasih Baik terima kasih Sifri atas penjelasannya Nah selanjutnya ada Polactus uteri Apasih polactus uteri itu Polactus uteri adalah suatu kejadian Dimana uterus keluar meruati pagina Dan menggantung di pulpa Polactus uteri terjadi pada Selain ketiga setelah pengeluaran fetus Dan setelah koti gaudin fetus Terpisah di uteri Terangkala induk Faktor yang terpengaruhi Terjadinya polactus uteri Pada sati yaitu distoksia Atau keselitian melahirkan Yang menyebabkan sedara atau iritasi Pada seluruh neproduksi bagian eksternal Atau mengejam berlebihan Selama persalinan Atau adanya tekanan yang berlebihan Pada saat menarik otis keluar Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan Polactus uteri yaitu Rendahnya tingkat kasin darah Atau kurangnya aktif yang diberikan pada saat meeting Sehingga menyebabkan keadaan Degangnya hitung Pergantung uterus menjadi kendor Lemah dan tidak cepat Kembali ke posisi sebelum gini Regis posisi lainnya Terhadap polactus uteri Adalah pertautan mesometrial yang panjang Uterus yang lemah Dan reaktasi darah Daerah salsis yang berlebihan Gejala klinis hewan Gejala klinis hewan Biasa berbaring Tetapi terdapat pula Berdiri dengan uterus Menggantung ke lati belakang Kelaput uterus atau kelaput buku kosa uterus Terbuka dan dapat terkontaminasi dengan KS Gerami, kotoran, atau gumpalan darah Uterus dapat membesar Terutama bila kondisi ini Telah berlangsung 4-6 jam atau lebih Penanggulangan secara teknis Yaitu dengan menempatkan Indipati pada kandang Dengan pemiringnya 5-15 cm Lebih tinggi dari bagian belakang Secara medis Dapat dilakukan dengan Repositif posisi semula Ilegasi antiseptik dan injeksi Dengan antibiotikas Kestrum luas Atau oksiseptasi klin Uterus harus dipisi Bersih dengan larutan NHL fisiologi sangat Atau air dengan antiseptik Bikupun dengan Sanggina dan vulva Pada saat reposisi Vulva dikuahkan bagian sentral Kemudian dorsal uterus dimasukkan Mulai dari pangkalnya Di bagian sentrik Yang terdekat pada vulva Sesudah uterus Kembali ke tempat semula Kedalam uterus dimasukkan Antibiotik seperti Dimatricin, terdomyok, sel Terpreparat teramisin Auremisin, tetrasiklus Dan larutan antibiotika Yang berspektrum luas lainnya Injeksi antibiotika Secara intramuskular Untuk membantu Kesejahteraan intrusi Dalam uterus Selanjutnya Ada lakserasi Ectovagina Yang akan dibaca Oleh rakan saya Oke kita lanjut ke materi selanjutnya Yaitu Lakserasi Rectovagina Nah kalau dari kata lakserasi Rectovagina itu Lakserasi itu sendiri Berarti kan Robekan di kulit Yang bisa mengeluarkan banyak darah Berarti arti dari Lakserasi Rectovagina Adalah kondisi Dimana sobeknya Batas antara Vagina dan Rectum Yang biasanya terjadi Terkait proses partus Pada sapi dan kuda Nah lakserasi ini Biasanya disebabkan Oleh alat yang tajam Atau ukuran fetus Yang terlalu besar Hingga dapat Merobek batas antara Vagina dan Rectum Untuk penanganan Lakserasi sendiri itu Pertama sapi dilakukan Analisasi Secara epidural dan lokal Dengan otot Dilokalisir ke samping atas Selanjutnya Daerah luka Diberisikan dengan Iodin ringan Dan hindari penggunaan Deterijin untuk membersihkan Untuk mencegah Adanya iritasi Nah jahitan itu Dimulai dari vagina Sampai menembus Dinding Rectum Selanjutnya jahitan Menyeberang ke Robekan sebelah Dan jukan ke bawah Menembus Dinding vagina Dan menyeberang Robekan sebelahnya lagi Nah setelah selesai Jahitan itu Dikat agar tidak lepas Baik terima kasih Saya Serena Nah itu tadi Materi terakhir Yang dibahas Di podcast kali ini Terima kasih teman-teman Yang sudah berpartifikasi Dan mendengarkan Kompok 1 iklim samit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya